Intro Berubu pagun safar secara harfiah dapat diartikan sebagai pembacaan doa selamat dan tolak bala yang diadakan di hari Rabu akhir bulan safar. Berdasarkan kepercayaan masyarakat tidung, prosesi diawali pembacaan doa-doa keselamatan, ritual tolak bala, makan bersama, hingga prosesi mandi salamun. Kemudian tradisi yang ada dalam berubu pagun ini bulan safar ini, khususnya di warga tidung dan berubuang, itu setiap anak yang lahir di bulan safar ini biasanya itu dilakukan penimbangan. Kalau bahasanya yang biasa dilakukan sebagai tradisi masyarakat tidung dan berubuang, anak yang baru lahir itu ditimbang dengan buah-buahan serta sayur-sayuran, seukuran anak yang lahir tersebut. Ini sebuah tradisi yang ada di masyarakat tidung dan berubuang untuk menghindari segala bentuk masyarakat dan segala bentuk bencana kepada seluruh warga masyarakat. Tradisi orang tidung, jika ada bayi yang lahir bulan safar, kegiatan timbang sayur-sayuran bersama anak bayi, serta melahirkan di bulan safar artinya membuang sial, serta penyakit-penyakit selama ibu mengandung hingga bayi besar. Bisa selamat dan jauh dari bala dan bisa hidup selamat hingga tua. Sayur-sayuran tersebut mencapai 44 macang, kayu api, minyak tanah, serta minyak kelapa sawit dan 9 kali timbang. Ada bayi yang lahir pada tanggal 3 September 2024 khusus adat tidung dan untuk adat lain masing-masing punya adat istiadat tersendiri dan kegiatan timbang sayur-sayuran bersama anak bayi. Cucu ketiga, Anwar, ketua relawan masyarakat peduli bencana nasional di Malinau yang ditimbang sama sayur serta buah-buahan adalah lahir di bulan safar. Saya Ibu Nisa dari ibu bayi yang bernama Adifa Arsila Syafaluna yang lahir pada bulan safar. Ya, ketika bayi kita lahir pada bulan safar, biasanya kita harus mengikuti adat istiadat kita, yaitu anak kita atau bayi kita, itu harus ditimbang bersamaan dengan buah-buah dan sayuran sampai seimbang. Sampai seimbang dengan sayuran maupun bayinya. Nah, terus harapan saya ke depannya, apabila jika saya diberi rezeki lagi, semoga tidak melahirkan lagi di bulan safar, atau di bulan safar ini, karena jika melahirkan pada bulan safar ini, mau tidak mau, maka kita akan melaksanakan lagi tradisi seperti betimbang yang dilaksanakan pada hari ini. Kemudian mandi di bulan safar, masyarakat antusias ikut mandi-mandi untuk menghilangkan semua penyakit yang ada di tubuh. Selama bulan safar, baca doa tolak bala di akhir bulan safar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera, salam sejahtera, saya Muhammad Yusuf, Kecamatan Malinokota, ingin menyampaikan kepada kita bersama bahwa Kecamatan Malinokota, untuk tahun yang kedua, menyelenggarakan acara merebu pagun di bulan safar. Ini diikuti oleh warga muslimin, dan muslimat, baik Kecamatan Malinokota, maupun wilayah lainnya, perusahaan diperkirakan, sekitar 5 orang peserta dengan kulinar ketupan, dan kemudian kulinar ketupan. Dari Kabupaten Malina, Okirintalmiah Rahab, Anwar Kaltara TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.